Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke Piala Asia U23 setelah mengalahkan Turkmenistan dengan skor pada laga Pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U23. Bertanding di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U23 mencetak gol melalui aksi Ivar Jenner dan pertama arahan kedua gol itu mengantarkan Timnas U23 mencetak sejarah untuk lolos pertama kali ke Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 dengan status juara Grup K setelah mengoleksi 6 poin. Sementara itu Turkmenistan masih menunggu hasil pertandingan lain di grup lain. Lantas, apa saja kunci kemenangan Timnas Indonesia U23? Keberhasilan Timnas Indonesia U23 dalam mengalahkan Turkmenistan tak bisa dipisahkan dari peran gemilang pemain belakang. Trio Komang Teguh, Rizky Ridho dan Elkan Bagot tampil gemilang menjaga area pertahanan. Mereka sukses mematikan pergerakan dari trio penyerang Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 tampil dominan dalam laga melawan Turkmenistan. Sepanjang pertandingan skuad Garuda muda tercatat menguasai 71 persen penguasaan bola. Timnas U23 juga bermain dengan tempo yang baik. Ketika dalam kondisi bertahan, hampir semua pemain turun membantu pertahanan. Adapun saat melakukan serangan, hampir semua pemain di berbagai sisi ikut ke depan. Skenario ini ternyata cukup merepotkan Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 layak meraih kemenangan karena tampil agresif di lini depan. Skuad asuhan Sintayong itu tercatat melepaskan 12 tembakan ke gawang Turkmenistan. Dari jumlah tersebut, 7 di antaranya tendangan mengarah ke gawang Turkmenistan. Lini serang Timnas U23 tak bergantung pada satu pemain saja. Disebut sebagai generasi emas, Erik Thohir berikan satu tantangan kepada Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erik Thohir memberi tantangan kepada skuad Timnas U23 Indonesia usai menang atas Taiwan pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23. Kemenangan telak tersebut membuat Erik Thohir angkat bicara. Erik Thohir meminta skuad Garuda Muda untuk tidak kehilangan fokus. Pasalnya, 3 hari kemudian, Timnas U23 Indonesia bakal bersuad Turkmenistan dalam laga penentuan. Turkmenistan sendiri tidak boleh dianggap remeh oleh skuad asuhan Sintayong tersebut. Pasalnya, Timnas U23 Turkmenistan juga banyak diisi oleh para pemain yang rutin main di Timnas Senior. Erik Thohir ingin Timnas U23 Indonesia mendapat hasil baik lawan Turkmenistan. Tentu hal ini agar masyarakat tanah air bangga dengan perjuangan Garuda Muda. Ia juga menyebut skuad Garuda Muda saat ini merupakan generasi emas Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada permainan Garuda Muda saat lawan Taiwan. Skuad asuhan Sintayong disebut oleh Erik Thohir bisa mempertahankan standar sampai pertandingan usai. Meski begitu, Erik Thohir tetap memberi tantangan kepada skuad Garuda Muda. Skuad Garuda Muda ditantang untuk bisa menampilkan standar yang sama saat ditantang tim-tim besar. Ia meminta skuad Garuda Muda untuk tidak cepat terlenah. Timnas Indonesia U23 ciptakan sejarah lolos keputaran final Piala Asia U23 pertahankan tradisi kemenangan di Qatar. Timnas Indonesia U23 mencatat sejarah lolos keputaran final Piala Asia U23 kepastian itu didapat usai skuad Garuda Muda mencatat kemenangan. Hasil ini mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos keputaran Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada 2024. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyambut positif kelolosan timnas Indonesia U23. Menurut Erik, mental dan tradisi menang harus menjadi kultur yang tak boleh luntur. Erik Thohir mengatakan bahwa misi sesungguhnya dari timnas Indonesia U23 ada di Qatar pada 2024 dengan persiapan matang. Pasukan Sintayong bisa menatap peluang bermain di Olimpiade. Syaratnya timnas mesti melaju hingga babak semifinal. Erik Thohir kembali mengingatkan pentingnya fokus dan tingkat konsentrasi seluruh pemain timnas Indonesia U23 agar target optimal dapat terpenuhi. Di era Erik Thohir memegang kendali ke pengurusan PSSI, timnas Indonesia memang mencatat rentetan hasil yang memuaskan. Berlanjut di ajang SIGEM 2023. Penantian juara timnas selama 32 tahun berhasil dituntaskan dengan keberhasilan timnas Indonesia meraih juara. Pada piala AFF U23, timnas Indonesia menjadi runner-up dengan hanya kalah adu penalti di babak final melawan Vietnam. Kini di ajang piala Asia U23, timnas tampil sempurna dengan menyabat seluruh kemenangan dengan total mencetak 11 gol tanpa kebobolan. Di level senior trend positif timnas Indonesia mengantarkan rekor, Garuda mencatat peringkat FIFA terbaik dalam 12 tahun terakhir selain akan tampil di piala Asia 2024 tahun depan. Terima kasih telah menonton!